Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan Empat aturan pasti ini Empat kaedah ini Bukan dari kantong sendiri Akan tetapi Dari apa? Dari Al-Quran Dan hadith dari Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyiaati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Wa ashahadu an la ilaha illallah Wahidahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Taqullah Hakk tukatihi Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Taqu rabbakum Alladhi khalaqakum Min nafsi wahidah Wa khalaqa minha Zawjaha Wa batha minhuma Rijalaan kathiraan Wa nisaa Wa attaquu Allah Alladhi tesa'alun Bihi wal-arhaham Inla Allah Kana'alaykum rakiiba Ya ayuhal ladhina amanu Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin bin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari kamis malam jumat 11 safar 1441 hijriyah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama di masjid utman bin affan Handil bakti bari tokuwala Kalimantan Selatan Dalam sebuah Kajian Rutin setiap kamis malam jumat Membaca Matan Al-Qawa'idul Arba' Empat kaedah memahami Tauhid dan syirik Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujadid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Ahibati habidhakumullah Bapak ibu saudara saudari Yang saya cintai Kerana Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu merahmati kita Pada kesempatan kali ini Kita membahas Al-Qa'idah Al-Thaniyah Ka'idah kedua Penulis Ra'idah al-Qa'idah al-Qa'idah Berkata Annahum Yaqulun Ma da'awnahum Wa tawajjahna ilayhim Illa Litalabil qurbah Wasyafa'ah Ka'idah yang kedua Dan ka'idah ini Saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Maksudnya adalah aturan yang pasti Aturan pasti Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan mengatakan, tidaklah kami menyeru dan menghadap kepada mereka, yaitu sembahan-sembahan kami kecuali untuk mendekatkan diri dan mendapatkan syafaat. Ini adalah kaedah yang kedua, bahwa orang-orang musyrik yang mensyirikan Allah SWT, mereka berhujjah dengan alasan bahwa berhala-berhala yang kami jadikan sembahan selain Allah, Bahkan orang-orang salih yang kami jadikan sembahan selain Allah, ini tujuannya adalah, yaitu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah SWT, dan memberi syafaat untuk kami di sisi Allah SWT. Ini aturan pasti yang kedua, yang disebutkan oleh penulis, bahwa orang-orang musyrik mereka dikatakan sebagai kemusyirikan, mereka dikatakan sebagai seorang musyrik, berbuat kesyirikan, Yaitu ketika mereka menjadikan perantara, antara Allah SWT dengan mereka. Perantara tersebut, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Atau tujuannya yaitu mencari syafaat dari sembahan-sembahan selain Allah, agar didekatkan dengan Allah SWT. Kaedah yang kedua ini, sangat cocok disebutkan setelah kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, yaitu mengatakan bahwa orang-orang musyrik, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, Mereka mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pengatur. Orang-orang musyrik, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, meyakini itu. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkuasa. Nah, baru timbul di dalam pikiran seseorang, lalu apa yang menyebabkan mereka mencadikan sekutu bagi Allah SWT. Bukankah mereka sudah meyakini Allah SWT, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kenapa mereka tidak minta saja kepada Allah? Ini kan timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak minta saja kepada Allah? Kenapa mereka mensyirikan Allah SWT? Mereka pergi kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kalau kaum Yahudi, Nasrani, mereka pergi kepada Al-Masih bin Maryam. Mereka pergi kepada Uzair. Kenapa? Padahal mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kenapa mereka tidak langsung berdoa kepada Allah? Kenapa mereka melalui perantara? Jadi penyebutan kaedah yang kedua ini sangat cocok sekali dengan kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama tadi bahwa orang-orang musyrik meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Orang-orang musyrik seperti itu. Nah timbul pertanyaan. Lalu apa yang menyebabkan mereka mensyirikan Allah SWT? Menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Apa yang menyebabkan mereka? Kenapa mereka tidak meminta kepada Allah saja langsung? Nah jawabannya lah ini. Kaedah yang kedua. Bahwa orang-orang musyrik yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Mereka kenapa mensyirikan Allah? Karena mereka ingin lebih dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Cara menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Agar perantara ini menurut sangkaan mereka menyampaikan kedekatan dengan Allah. Paham ini? Jadi kaedah yang kedua ini sangat cocok disebutkan setelah kaedah yang pertama. Kenapa? Karena di kaedah yang pertama orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, yang tidak dinyatakan Islam oleh Rasulullah, mereka sebenarnya mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu kenapa mereka tidak minta langsung kepada Allah? Ini yang dipertanyaan. Maka jawabannya adalah, oh ternyata mereka tidak minta langsung kepada Allah, tapi melalui perantara, salah satu sebabnya adalah agar perantara ini mendekatkan diri kepada Allah. Agar perantara ini memintakan syafaat untuk mereka. Itu sebabnya. Nah inilah, ini salah satu kaedah yang kedua. Bahwa orang-orang yang mensyirikan Allah, mereka mengatakan kami tidaklah menyeru, yaitu beribadah, berdoa, dan menghadap kepada mereka, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, kecuali untuk satu, mendekatkan diri. Dua, mendapatkan syafaat. Dalam artian, perantara tersebut, mereka jadikan perantara, padahal menurut kita adalah sekutu, tujuan mereka menjadikan perantara adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tujuan mereka menjadikan perantara adalah agar perantara ini minta kepada Allah syafaat, agar mereka diampuni oleh Allah. Faham ini para ikhwah? Nah ini kaedah yang kedua. Kita baca sekarang. Jadi sekali lagi, bahwa orang-orang musyrik, kenapa mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah? Ini anggap ya, ini seorang musyrik. Allah di atas. Kenapa mereka tidak berdoa kepada Allah langsung? Padahal mereka kan mengakui Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kenapa mereka menjadikan antara mereka dengan Allah perantara? Kenapa? Maka jawabannya tadi, jawabannya ada dua. Apa yang pertama? Agar mendekatkan diri kepada Allah. Oh kami orang berdosa, kami ahli maksiat, tidak pantas menadah tangan kepada Allah. Sedangkan itu orang-orang salih. Orang-orang yang mati dikubur itu orang-orang salih. Maka pantas mereka yang menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ini tujuan pertama, untuk bisa dekat dengan Allah. Tujuan yang kedua, memintakan syafaat. Apa maksudnya memintakan syafaat? Saya beri contoh ya. Ini ada fulan, ada syikh Abdul Qadir Jailani, ada Allah SWT. Mereka datang. Wahai syikh Abdul Qadir Jailani. Mintakan kepada Allah untuk kami agar doa kami diampun. Itu namanya syafaat. Itu namanya apa? Syafaat. Yaitu meminta orang lain untuk meminta kepada Allah agar si peminta ini diampuni oleh Allah. Itu namanya syafaat. Nah ini tidak benar. Kenapa? Karena berarti si fulan ini telah beribadah kepada Syikh Abdul Qadir Jailani. Yaitu dengan cara memohon. Wahai syikh. Wahai syikh. Itu kan panggilan. Kemudian meminta. Dan itulah doa. Doa itu terkumpul dua hal. Memanggil dan meminta. Wahai syikh. Mintakan kepada Allah agar hajat kami dikabulkan. Itu berarti orang ini telah minta kepada makhluk. Kemudian minta sesuatu kepada makhluk. Agar apa? Agar makhluk ini berdoa kepada Allah untuk keperluan orang ini. Jadi dua poin. Kenapa orang-orang musyrik melakukan perantara. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memintakan syafaat dari sisi Allah SWT. Kemudian penulis mengatakan Fadalilul qurbati. Adapun dalil. Sebelum itu. Perhatikan para ikhwan yang dihormati oleh Allah SWT. Mereka mengatakan kata mereka oh tidak mengapa beribadah kepada para nabi yang sudah meninggal wali-wali Allah yang salih di dalam kubur. Tidak mengapa. Minta kepada mereka yang sudah meninggal tidak mengapa. Kenapa? Karena tujuannya bukan minta kepada orang ini. Tapi tujuannya agar dekat dengan Allah SWT. Adapun kami orang banyak dosa. Adapun kami orang yang tidak pantas berdoa karena saking banyaknya maksiat. Sedangkan orang-orang salih ini kan yang perantara-perantara kami ini dekat dengan Allah. Mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka kita jawab bahwasannya perbuatan yang kalian lakukan ini menjadikan perantara antara kalian dengan Allah itulah perbuatan orang-orang musyrik di generasi pertama. Itulah perbuatan orang-orang musyrik di generasi pertama. Itu jawabannya. Jadi menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara ini adalah perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah kemudian polis mengatakan dalil mengenai pendekatan diri kepada mereka yaitu kepada berhala-berhala. Dalil mengenai pendekatan diri. Maksudnya apa? Seseorang yang musyrik minta kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah dalilnya ini. Dalilnya adalah surat al-zumar ayat 3 ala inna lillahi ad-dinnul khalis ala lillahi ad-dinnul khalis al-zumar ayat 3 al-zumar ayat 3 hanya keputusan kepunyaan Allah lah agama yang bersih malah ingatlah sürat ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Menjadikan perantara selain Allah Mereka berkata kami tidak mengibadahi mereka Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya Jadi kata mereka saya pergi ke kuburan orang soleh Saya tidak minta kepada orang soleh Tapi yang saya lakukan adalah agar orang soleh ini Menyampaikan hajat saya kepada Allah Agar hajat saya dekat dengan Allah Karena orang soleh ini mempunyai Kedudukan di sisi Allah Ini pada ikhwan yang didapati oleh Allah Maka ayat ini surah Az-Zumar ayat 3 Di dalamnya terdapat dalil bahwa orang-orang musyrik generasi pertama Lebih mengetahui makna ibadah dibandingkan orang-orang musyrik di generasi terakhir Kenapa demikian? Karena mereka menamai bahwa menjadikan perantara itu adalah ibadah Menjadikan perantara adalah ibadah Sedangkan orang-orang musyrik di generasi sekarang Mereka menamai menjadikan perantara itu sebagai tawassul Di sini letak bedanya Kita menganggap bahwa orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Itu adalah kesyirikan Sedangkan mereka menganggap bahwa menjadikan perantara antara dia dengan Allah adalah tawassul Yaitu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini tentunya keliru Pada ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini memberikan berbagai macam pelajaran Yang pertama Ayat ini memberikan pelajaran surah Az-Zumar ayat 3 Yaitu bahwa orang-orang musyrik Di zaman dahulu mereka meyakini Allah pencipta satu-satunya pengatur Tidak ada yang berkuasa Mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Faedah dari hadis ini adalah Ayat ini Membatalkan sebuah Semboyan Yang batil Semboyannya adalah Semboyannya adalah Tujuan Menghalalkan segala cara Tujuan Menghalalkan segala cara Ayat ini membatalkan Semboyan yang batil Semboyannya adalah Tujuan Menghalalkan segala Segala cara Apa maksudnya? Begini Agar doa kita cepat didengar oleh Allah Maka kita cari cara Bagaimana caranya Agar doa kita cepat didengar oleh Allah Maka akhirnya Tujuannya menghalalkan segala cara Oh kalau begitu kita cari berhala Cari orang-orang sholai yang sudah mati Cari orang-orang yang dekat dengan Allah Agar Menghantarkan doa kita Sehingga cepat didengar Cepat dikabulkan oleh Allah Itu maksudnya Nah Ayat ini Az-Zumar Ayat 3 Dia membatalkan semboyan itu Semboyan yang batil tadi apa? Tujuan Menghalalkan Segala Cara Ini adalah Kaedah batil Saya beri contoh Dulu waktu kita di kampus Ayy Syih Al-A'lamah Profesor Dr. Abdul Razak Bin Abdul Masin Al-Badar Hafizahumallahu Ta'ala Beliau Ngajar kita Kemudian ada seorang Mahasiswa Dari Afrika Nanya Syih Kenapa kita tidak boleh Berjihad bersama orang-orang Syihah Rafizah Kan tujuan kita Melawan orang kafir Perbedaan antara kita Dengan orang Syihah Rafizah Kita letakkan dulu ke samping Yang penting Kita tujuannya Melawan orang kafir Tujuan menghalalkan Segala Cara Yang akhirnya Membolehkan Bekerja sama Dengan orang-orang Syihah Rafizah Maka Syihah menjawabnya Bagaimana Kalau seandainya Sebelum saya jawab Pertanyaanmu Saya ingin bertanya Kepadamu Bagaimana Kalau seandainya Orang yang Berjuang bersama kamu Di samping kamu Melawan musuh-musuh Allah Dia menghina Ibu kamu Maka kata orang Afrika Tersebut Sebelum saya membunuh Yang di depan Saya bunuh dulu Yang di samping Maka Inilah yang dimaksud Dengan tujuan Menghalalkan Segala Cara Sama tu Kasus Nonton film Di bioskop Itu adalah Sebuah Hasil dari Sebuah Kaedah Tujuan Menghalalkan Segala Cara Tujuannya Ingin Membantu Kaum muslimin Di Palestina Baik Tetapi Tetapi Menghalalkan Segala Cara Akhirnya Ikhtilat Di bioskop Akhirnya Melihat Perempuan Di bioskop Akhirnya Mendengar Musik Di bioskop Ini Kaedah Kaedah Kaum Hizbiyyum Al-ghayah Tubarrirul Wasilah Tujuan Menghalalkan Segala Cara Ini Adalah Subhat Kaum Orang-orang Yang suka Pergerakan Berkelompok-kelompok Yang penting Tercapai Tujuannya Apapun Caranya Yang penting Capek Mau kerjasama Dengan orang Syahraf Yang penting Melawan Orang kafir Tidak Benar Nah Sama juga Dalam Kasus Kesirikan Yang penting Doa Saya Dekat Dengan Allah Dikabul Oleh Allah Meskipun Saya Pakai Perantara Yang penting Saya Sampai Doanya Maka Kaedah Ini Dibantah Dengan Ayat Surat Azmar Ayat 3 Alalillahi Dinul Khalus Ingatlah Agama Hanya Milik Allah Yang Bersih Dari Kesirikan Kalau Berdoa Berdoa Kepada Allah Dan Berdoa Kepada Allah Dikabulkan Pasti Didekatkan Oleh Allah Karena Itu Sudah Jaminan Oleh Allah Dalam Surat Al-Ghafir Ayat Nambul Rabb Kalian Berdoalah Kalian Kepadaku Nisaya Aku Langsung Kabulkan Astajib Adalah Kata Kerja Presen Yang Disukunkan Kenapa Karena Ada Kata Kerja Syarat Sebelumnya Yang Menunjukkan Kelangsungan Aku Langsung Kabulkan Bagi Kalian Tidak Perlu Pakai Perantara Maka Ayat Azmar Ayat 3 Faedahnya Adalah Membatalkan Kaedah Apa Tujuan Menghalalkan Segala Cara Kemudian Faedah yang ketiga Dari ayat ini Bahwa Niat Yang Baik Tidak Membenarkan Amalan Yang Buruk Niat Yang Baik Tidak Membenarkan Amalan Yang Buruk Kemudian Di sini Allah Berfirman Sesungguhnya Allah Akan Memutuskan Di antara Mereka Tentang Apa Yang Mereka Perselisihkan Sesungguhnya Allah Tidak Menunjukkan Orang-orang Yang Pendusta Dan Sangat Ingkar Lihat Di sini Allah Menyebutkan Dua Sifat Bagi Siapa Yang Menjadikan Antara Allah Antara Manusia Dengan Allah Perantara Allah Sifati Dengan Dua Sifat Yang Pertama Kadhib Tukang Dusta Yang Kedua Kafar Orang Yang Melakukan Kekafiran Kenapa Disebut Tukang Dusta Karena Yang Menjadikan Antara Seseorang Dengan Allah Perantara Ini Tukang Dusta Kenapa Karena Mereka Mendustakan Allah Bahwa Doa Tidak Akan Sampai Kecuali Harus Dengan Perantara Padahal Tidak Demikian Mereka Mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Kenapa Mereka Disebut Sebagai Kafar Yaitu Orang-orang Kafir Karena Mereka Menyimpangkan Ibadah Doa Yang Aturan Langsung Kepada Allah Mereka Simpangkan Kepada Perantara Dulu Makanya Mereka Mushrik Kafir Ini Pada Ikhwan Dalamati Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Penulis Mengatakan Wa dalil Mengenai Syafaat Yaitu Mereka Minta-minta Dari Berhala Itu Untuk Bisa Dapat Syafaat Dari Berhala Tersebut Kita Katakan Tadi Apa Bahwa Orang-orang Mushrik Yang Disyirikan Oleh Allah Dan Rasulnya Mereka Menjadikan Antara Mereka Dengan Allah Perantara Tujuannya Ada dua Siapa yang masih ingat Yang pertama Untuk Mendekatkan diri Yang kedua Minta Syafaat Nah ini sekarang Dalil Syafaat Dalil Bahwasanya Mereka Yang Menjadikan Perantara Antara Mereka Dengan Allah Adalah Untuk Meminta Syafaat Sehingga Doa Mereka Diangkat Sehingga Doa Mereka Dikabulkan Dalilnya Adalah Yaitu Surat Yunus Ayat 18 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dan mereka Beribadah Kepada Selain Allah Yang Tidak Dapat Mendatangkan Bahaya Kepada Mereka Dan Tidak Pula Mendatangkan Manfaat Dan Mereka Berkata Mereka Mereka Itu Pemberi Syafaat Kepada Kami Di Sisi Allah Lihat Disini Poin Pentingnya Adalah Bahwa Al Mustahiqu Lila Ibadah Al Khaliq Lihadil Asya Hual Mustahiqu Lila Ibadah Yang Mencipta Yang Mengatur Dialah Yang Paling Berhak Untuk Di Ibadah Penting Kenapa Karena Allah Mengatakan Disini Dan Mereka Beribadah Kepada Selain Allah Yang Tidak Dapat Mendatangkan Bahaya Tidak Pula Memberikan Manfaat Tidak Dapat Mendatangkan Bahaya Tidak Dapat Pula Menahan Memberikan Manfaat Artinya Yang Berhak Disembah Sebenarnya Adalah Yang Mencipta Yang Berkuasa Yang Pengatur Satu-satunya Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Nah Mereka Berkata Mereka Itu Adalah Pemberi Syafaat Kami Di Sisi Allah Oh Kami Menjadikan Antara Kami Dengan Allah Itu Perantara Tujuannya Bukan Kami Menyembah Tapi Tujuannya Adalah Untuk Bisa Memberikan Syafaat Kepada Allah Apa Maksudnya Jadi Nanti Perantara Ini Datang Kepada Allah Ya Allah Ampuni Si Bulan Ya Allah Ampuni Si Bulan Jadi Kata Mereka Kami Menjadikan Antara Kami Dengan Allah Itu Perantara Adalah Tujuannya Bukan Mengibadahi Si Perantara Ini Akan Tapi Tujuannya Adalah Si Perantara Ini Nantinya Bisa Memberikan Syafaat Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Memintakan Ampunan Untuk Kami Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Itu dalil Mereka Sekarang Jawabannya Bagaimana Jawabannya Dijelaskan Oleh Syekh Tentang Syafaat Baib Wahai Orang-orang Mushrik Kalian Begini Kalian Kan Meminta Kepada Wali-wali Allah Wahai Hussein Madat Madat Ya Hussein Beri kami Kekuatan Itu Tujuannya Adalah Bukan Untuk Beribadah Kepada Hussein Akan Tetapi Tujuannya Adalah Untuk Kata Mereka Ini Untuk Agar Hussein Minta Syafaat Kepada Allah Untuk Kami Itu Tujuannya Kata Mereka Maka Jawabannya Atas Subuhat Mereka Ini Maka Syekh Menjelaskan Syafaat Secara Rinci Beliau Mengatakan Syafaat Ada Dua Macam Syafaat Manfiah Syafaat Yang Digugurkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Kata 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 Mereka Wasyafaat Syafaatan Syafaat Manfiya Wasyafaat Mutbatah Syafaat Ada Dua Syafaat Manfiya Syafaat Yang Digugurkan Oleh Allah Syafaat Yang Diminta Dari Selain Allah Dalam Perkara Perkara Yang Tidak Mampu Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Begini Ini harus Saya tulis Biar Enggak Bingung Syafaat Manfiya Adalah Syafaat Yang Aturannya Diminta Dari Allah Akan Tetapi Malah Diminta Dari Selain Allah Itu Namanya Syafaat Manfiya Syafaat Yang Ditolak Oleh Allah Syafaat Yang Tidak Dianggap Oleh Allah Seperti Saya Beri Contoh Ada Orang Datang Kepada Kuburan Syekh Abdul Khadir Zilan Kemudian Dia Mengatakan Wahai Syekh Beri Kami Syafaat Beri Kami Syafaat Wahai Syekh Berdoa Untuk Kami Di Sisi Allah Itu Namanya Syafaat Yang Apa Ditolak Digugurkan oleh Allah Tidak diterima oleh Allah Kenapa? Karena Minta Berdoa Kepada Selain Allah Yang Tidak Disanggupi Kecuali oleh Oleh Allah Yang Tidak Disanggupi Kecuali oleh Allah Subhanahu Perhatikan Sini Saya Akan Jelaskan Dari Pertama Kaedah Yang Kedua Yaitu Bahwa Orang-orang Syrik Yang Menyirikan Allah Subhanahu Mereka itu Menjadikan Orang Syrik Menjadikan Perantara Antara Dia Dengan Allah Tujuannya apa tadi? Yang pertama Untuk Mendekatkan diri Mendekatkan diri Kepada Allah Ini Tujuan Orang Musyrik Menjadikan Perantara Yang kedua Meminta Syafaat Nah Tadi sudah kita bahas Bahwasannya Mereka Ketika Mengatakan Kami Menjadikan Perantara Antara kami Dengan Allah Itu tujuannya Hanya untuk Mendekatkan diri Kami tidak Beribadah Kepada Perantara Tersebut Maka Jawabannya Apa? Kita katakan Jawabannya Apa? Perbuatan Kalian Inilah Perbuatan Orang-orang Musyrik Di zaman Dulu Perbuatan Kalian Menjadikan Perantara Antara Kalian Ini Gambarannya Disini Allah Disini Al-Wasitah Perantara Perantara Disini Al-Mushrik Jadi mereka Mengatakan Kami Menjadikan Antara Kami Dengan Allah Perantara Ini tujuannya Untuk Mendekatkan Diri Tujuan pertama Mendekatkan Diri Tujuan kedua Minta Syafat Syafat Tujuan kedua Minta Syafat Saya nulis Begini Jangan dikira Nanti Iluminati Sekarang Cucok logis Subhanallah Saya kira Kata dia Saya kira Dajjal Akan datang Tiga tahun Lagi Berarti Umur dunia Umur kita Semua Tidak akan Lebih Daripada Sepuluh Tahun Karena Kalau Sudah datang Dajjal Maka Setelah itu Turun Nabi Isa Kemudian Keluar Imam Mahdi Tidak Lebih Daripada Tujuh Tahun Berarti Minta Ilmu Cuma Satu Periode Itu Dukun Tukang Ramal Bukan Ustadz Capek-capek Bikin Minta Ilmu Cuma Satu Periode Kiamat Subhanallah Dan Saya Mau bahas Nanti Kalau Perpindahan Kitab Ini Nanti Mungkin Ada Selingan Kita Kaji Tentang Fikih Tanda Kiamat Baik Pada Ikhwan Terahmat Ya Allah Subhanahu Ta'ala Nah Kemudian Orang Musyrik Menjadikan Perantara Antara Dia Dengan Allah Salah Salah Satu Tujuan Minta Syafaat Ini Bantahannya Tadi Bantahan Bahwasanya Perbuatan Kalian Ini Adalah Perbuatan Orang Nah Minta Syafaat Bantahannya Bagaimana Kita Katakan Bantahannya Bahwa Syafaat Itu Ada Dua Macam Syafaat Itu Ada Dua Macam Syafaat Yang Manfiah Dan Syafaat Yang Musbatah Manfiah Artinya Ditolak Musbatah Artinya Ditetapkan Atau Diterima Ingat Kenapa Kemudian Membicarakan Syafaat Karena Tadi Orang-orang Musyrik Mengatakan Kami menjadikan Perantara Tujuannya Adalah Agar Memintakan Syafaat Dari Allah Agar Mintakan Syafaat Dari Allah Subhanahu Tujuannya Itu Agar Mintakan Syafaat Dari Allah Maksudnya Apa Agar Perantara Ini Minta Kepada Allah Agar Orang Disini Apa Diampuni Agar Perantara Ini Minta Kepada Allah Agar Orang Disini Diampuni Maka Kita Jawab Bahwa Syafaat Itu Ada Dua Syafaat Yang Ditolak Oleh Allah Dan Syafaat Yang Tidak Ditolak Contohnya Didebutkan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 254 Sebelum Ayat Kursi Wahai Orang Bersedekahlah Kalian Dari Harta Yang kami Berikan Rizki Kepada Kalian Sebelum Datang Hari Yang Tidak Ada Kul Karena Syafaat Diminta Dari Manusia Diminta Dari Manusia Ini Syafaat Imanfi Syafaat Yang Diminta Dari Manusia Yang Tidak Disanggupi Kecuali Oleh Allah Subhanahu Diminta Dari Manusia Dan Tidak Disanggupi Kecuali Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adapun Syafaat Yang Musbatah Yang Diterima Oleh Allah Ditetapkan Oleh Allah Bentuknya Begini Skemanya Begini Ini Muslim Mewahid Muslim Ahli Tauhid Skemanya Gini Skema Syafaat Kemudian Muslim Mewahid Muslim Ahli Tauhid Ya Ingat ya Kita sekarang Berbicara Syafaat Jadi Muslim Ahli Tauhid Ini Minta Kepada Allah Nah Segitiga Nah Lepas dari Segitiga Alhamdulillah Saya sampai Giling-giling Kepala Kok berani Bicara tentang Agama Sebegitu Nekat Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berfilm Nama Al-Quran Tidak ada Yang Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak ada Yang menerangkan Tentang Waktunya Kecuali Allah Tentang hari Tentang hari Kiamat Tanda Tanda-tanda Hari Kiamat Tidak Bisa Kita Menentukan Tanda Ini Benar-benar Terjadi Kecuali Kalau sudah Benar-benar Terjadi Ada Ada pun Main Cocok Logi Tidak Bisa Itu Namanya Al-Qawla Alallah Di Gairi Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Pengetahuan Hati-hati Lihat Disini Syafaat Yang Diterima Itu Seorang Muslim Minta Kepada Allah Bukan Minta Kepada Rantara Minta Kepada Allah Agar Ya Allah Mengampuni Orang Ini Nah Syarat Syafaat Yang Diterima Pertama Ini Orang Ini Dapat Izin Ini Yang Memintakan Syafaat Untuk Si ini Dapat Izin Yang Kedua Dia Diridai Oleh Allah Makanya Saya Tulis Muslim Wahid Muslim Ahli Tauhid Karena Hanya Ahli Tauhid Yang Diridai Oleh Allah Kemudian Syarat Yang Ketiga Yaitu Muslim Ahli Tauhid Yaitu Orang Yang Diberikan Syafaat Diridai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Diridai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ada Yang Mengatakan Syarat Yang Keempat Yang Memberi Syafaat Tidak Boleh Suka Melaknat Nah Inilah Syafaat Yang Diterima Jadi Anda Wahai Orang Mushrik Yang Berhujah Bahwasannya Kami Menjadikan Perantara Antara Kami Dengan Allah Tujuannya Minta Syafaat Adalah Batil Kenapa Karena Itu Syafaat Yang Ditolak Kenapa Ditolak Karena Mintanya Kepada Siapa Kepada Makhluk Bukan Minta Kepada Siapa Allah Paham Ini Nah Inilah Kaedah Yang Kedua Secara Ringkas Bahwasannya Kaedah Kedua Mengatakan Orang Orang Mushrik Menjadikan Perantara Antara Dia Dengan Allah Mereka Katakan Kami Ini Tidak Beribadah Kepada Dia Kepada Berhala Kepada Pohon Kepada Keris Kepada Cincin Berajah Peninggalan Zaman Nabi Sulaiman Dustainya Hakun Kepada Wali Yang Sudah Mati Ya Kami Tidak Beribadah Kepada Mereka Kami Cuma Ingin Dua Hal Agar Kami Dekat Dengan Allah Dan Agar Kami Bisa Minta Syafaat Dari Orang Tersebut Maka Kita Katakan Kalau Dekat Dengan Allah Dengan Cara Menjadikan Perantara Begitulah Kebiasaan Orang-orang Mushrik Zaman Dulu Kalau Seandainya Tujuannya Minta Syafaat Maka Begitulah Maka Syafaat Dibagi menjadi Dua Syafaat Yang Ditolak Seperti Ini Syafaat Yang Diterima Seperti Ini Yang Kalian Lakukan Wahai Mushrik Adalah Syafaat Yang Ditolak Kenapa Ditolak Karena Seseorang Minta Kepada Perantara Sebagaimana Dia Minta Kepada Allah Seseorang Minta Sesuatu Yang Tidak Disanggupi Kecuali Oleh Allah Dia Mintakan Kepada Perantara Nah Itu Syafaat Ditolak Ada pun Syafaat Yang Diterima Seperti Ini Paham Ya Itu Ibu-ibu Ada Pertanyaan Maaf Pada Ikhwah Ahibati Alhamdulillah Ta'ala Kita Baca Apa Yang Disebutkan Oleh Penulis Syafaat Syafaat Itu Ada Dua Macam Syafaat Manfiah Syafaat Yang Digugurkan Digugurkan Maksudnya Ditolak Yaitu Syafaat Yang Diminta Dari Selain Allah Kenapa Tidak Boleh Minta Syafaat Selain Allah Bolehnya Minta Syafaat Hanya Kepada Allah Karena Yang Memiliki Syafaat Hanya Siapa Allah Allah Berfirman Kul Lillah Syafaat Jamiah Katakan Wahai Muhammad Hanya Allah Yang Memiliki Syafaat Seluruhnya Syafaat Mampi Adalah Syafaat Yang Diminta Dari Selain Allah Dalam Perkara Yang Tidak Dimampui Kecuali Allah Ini Tidak Bisa Dalam Perkara Yang Tidak Dimampui Kecuali Safaat Manfiah Ditolak 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 Dalil Akan Safaat Manfiah Itu Apa Surat Al-Baqarah Ayat 254 Ya Ayuhal Lathina Aman Anfiq Mimma Razak Nau Mimkabli An Yatia Yawmun La Bayu Fihi Wala Kulat Wala Shafa' Wal Kafirun Humu Zalim Wahai Orang Yang Beriman Belanjakan Di Jalan Allah Sebagian Dari Rizki Yang Lagi Jual Beli Dan Tidak Pula Shafa'at Gak Ada Shafa'at Yang Dimaksud Tidak Ada Shafa'at Tidak Diterima Shafa'at Shafa'at Yang Manfiah Yang Ditolak Yaitu Shafa'at Yang Mintanya Kepada Siapa Kepada Siapa Makhluk Perantara Bukan Mintanya Kepada Allah Paham Ya Kemudian Para Ikhwah Lalu Orang-orang Kafir Itulah Orang-orang Yang Zalim Lihat Di Sini Allah Mengatakan Yang Minta Shafa'at Kepada Selain Allah Shafa'at Ditolak Dan Disebut Oleh Allah Sebagai Orang-orang Kafir Zalim Kemudian Penulis Mengatakan Was Shafa'atu Al Musbatah Iyallati Tutlabu Min Allah Shafa'at Musbatah Shafa'at Yang Diakui Ditetapkan Diterima Oleh Allah Yaitu Shafa'at Yang Diminta Dari Allah Was Shafi' Mukramun Bis Shafa'at Pemberi Shafa'at Memperoleh Kemuliaan Dengan Shafa'at Tersebut Pemberi Shafa'at Itu orang Yang pertama Dia dapat Kemuliaan Dengan Shafa'at Kenapa? Karena Berarti Dia menolong Orang Lain Rasulullah Mulia Dengan Shafa'at Kenapa? Karena Berarti Beliau Menolong Seluruh Manusia Dengan Meminta Kepada Ya Allah Mulai Hisap Mulaikan Hisap Akhirnya Manusia Yang tadinya Menunggu Dalam Keadaan Tidak Memakai Sehelai Kain pun Tidak Memakai Alas Kaki Tidak Terkhitan Laki-laki Perkempuan Dikumpulkan Padang Mahsyar Matahari Didekatkan Sekitar Satu Min Tidak Ada Nasib Bagi Mereka Setelah Rasulullah Sujud Di hadapan Allah Minta Kepada Allah Agar Dimulai Hisap Maka pada Saat itu Allah Memulai Hisap Berarti Nabi Mulia Nabi Mulia Nah Itulah Shafa'at Yang Diakui Diterima Orang Yang memberikan Shafa'atnya Dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Orang Yang diberi Shafa'at Adalah Orang Yang Ucapan Dan Amalannya Dirizai Alih Allah Setelah Mendapatkan Izinnya Dalilnya Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkulman Darilnya Adalah Sebagaimana Allah Berkulman Tidak ada Yang dapat Memberi Shafa'at Di sisi Allah Tanpa Izinnya Lihat Disitu Ya Sarat Shafa'at Yang diterima Seorang Yang mendapatkan Shafa'at Muslim Muwahid Kenapa? Karena Hanya Muslim Yang Muwahid Ahli Tauhid Yang Dirizai Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Muslim Muwahid Yang Mengingin Memberikan Shafa'at Diizinkan Alih Allah Kemudian Dirizai Alih Allah Dia Bukan Tukang Laknat Lisannya Bersih Lalu Dia Minta Kepada Allah Shafa'at Lalu Allah Memberikan Shafa'at Kepada Orang Yang Diberikan Shafa'at Kepadanya Asalkan Orang Yang Diberikan Shafa'at Tersebut Dirizai Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Saya ingin Sedikit Berbicara Tentang Shafa'at Shafa'at Dibagi Menjadi Dua Macam Shafa'at Dibagi Menjadi Dua Macam Yang Pertama Shafa'at Yang Umum Yang Kedua Shafa'at Yang Khusus Saya Akan Berbicara Dulu Dengan Shafa'at Tentang Shafa'at Yang Khusus Shafa'at Yang Khusus Adalah Shafa'at Yang Khusus Dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Ala Al-Ali Wasallam Shafa'at Yang Khusus Adalah Shafa'at Yang Dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Al-Uzumah Ketika Seluruh Manusia Meminta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Agar Nabi Muhammad Sallallahu Berdoa Kepada Allah Agar Dimulai Hisa Itulah Yang disebut Dengan Shafa'at Al-Uzumah Makanya Beliau Itu Disebutkan Di dalam Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Al-Ali Sallam Disebutkan Dalam Al-Quran Mendapatkan Makaman Mahmudah Artinya Kedudukan Yang Dipuji Dipuji oleh Siapa? Seluruh Makhluk Karena Dengan Izin Allah Gara-gara Shafa'at Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Dimulai Apa? Hisa Yang asalnya Tidak menentu Tidak ada Tidak ada Keputusan Dan Misalnya Ini Shafa'at Khusus Pertama Shafa'at Khusus Yang kedua Adalah Shafa'at Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Untuk Penghuni Surga Agar Bisa Masuk Kedalam Surga Untuk Penghuni Surga Agar Bisa Masuk Kedalam Surga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Aku datang Ke pintu Surga Lalu aku minta Bukakan kepada Penjaga Malaikat Penjaga Penghuni Surga Menjaga Malaikat Penjaga Surga Kemudian Malaikat Tersebut Bertanya Man Anta Aku menjawab Muhammad Sallallahu Sallallahu Lalu Malaikat Tersebut Menjawab Bika Umirtu Alla Aftaha Ahadan Qabla Untukmu Aku Diperintahkan Agar Tidak Membukakan Pintu Surga Sebelum Engkau Untuk Seorang Maka Bohong Kalau Seandainya Ada yang Mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Memasukkan Umatnya Dulu Kedalam Surga Lalu Beliau Paling Uncit Ini Gak Ada Dalilnya Lalu Yang Berceramah Ceramahnya Sampai Nangis Nangis Seakan-akan Itu Perjuangan Rasulullah Lalu Jamaahnya Tertipu Dengan Tangisannya Padahal Tidak Pakai Dalil Faham Jadi Tangisan Bukan Ukuran Tapi Dalil Mana Ukurannya Yang Ketiga Syafaat Yang Khusus Demikian Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Adalah Syafaat Nabi Muhammad Untuk Pamannya Abu Talib Diringankan Siksanya Di neraka Dengan Siksa Yang Paling Ringan Dengan Siksa Neraka Yang Paling Ringan Sebagaimana Dalam Hadith Bukhari Dan Muslim Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Bersabda La'allahu Tanfa'ahu Syafa'ati Yawmal Qiyamah Fai Jualu Fidah Dahan Min Nar Yablug Ka'bay Yaglim Hadim Semoga Syafaatku Bermanfaat Untuk Pamanku Di Hadi Kiamat Paman Nabi Siapa Abu Talib Abdul Muntalib Atau Abdul Talib Abdul Muntalib Siapa Kakek Nabi Muhammad Maka Diletakkanlah Abu Talib Di Api Neraka Yang Sampai Hanya Kepada Mata Kaki Sampai Hanya Kepada Mata Kaki Jadi Apinya Itu Hanya Sampai Kepada Mata Kaki Tetapi Dengan Demikian Kepalanya Mendiri Dan Beliau Menganggap Itu Adalah Siksa Yang Paling Terberat Padahal Itu Adalah Siksa Yang Paling Ringat Itu Syafaat Yang Khusus Syafaat Yang Umum Yang Diminiki Oleh Nabi Dan Juga Orang-orang Beriman Lainnya Yang Diminiki Oleh Nabi Dan Juga Orang-orang Beriman Lainnya Yang Pertama Syafaat Untuk Mengangkat Derajat Di Surga Yang Kedua Syafaat Untuk Pelaku Dosa Besar Pelaku Dosa Besar Yang Dinyatakan Sebagai Penghuni Neraka Bisa Mendapatkan Syafaat Oleh Nabi Atau Oleh Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Yang Yang Ketiga Syafaat Untuk Orang-orang Yang Sudah Masuk Neraka Akhirnya Bisa Keluar Terdiri Neraka Makanya Nanti Di Hari Kiamat Ada Orang-orang Yang Dikeluarkan Dalam Keadaan Gosong Lalu Lalu Setelah Itu Dimasukkan Kedalam Sungai Telaganya Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Kemudian Dia Seperti Sedia Kala Lalu Dia Lalu Mereka Karena Banyak Mereka Dimasukkan Kedalam Surga Dan Di Dalam Surga Disebut Oleh Penghuni Surga Jahannamiyun Siapa Yang Hendak Jadi Jahannamiyun Yang Pian Menginap Dulu Di Jahannam Masukkan Dalam Surga Masih Mending Daripada Masuk Sama Sekali Jangan Jangan Kayak Itu Cara Berfikirnya Kenapa Karena Kita Tidak Akan Pernah Kuat Dengan Neraka Yang Allah Sediakan Ancamannya Disebut Alih Allah Sebagai Jahannamiyun Nah Ini Tiga Syafat Dan Itu Intinya Kaedah Yang Kedua Adalah Bahwasannya Agamanya Orang-orang Mushrik Mereka Dinyatakan Sebagai Mushrik Ketika Mereka Menjadikan Perantara Antara Mereka Dengan Allah Meskipun Dengan Dua Tujuan Bukan Untuk Menyembah Meskipun Dengan Dua Tujuan Yaitu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Perantara Tersebut Atau Minta Syafaat Kepada Perantara Tersebut Maka Tetap Dikatakan Sebagai Orang-orang Mushrik Allah Alhamdulillah Selesai Kajian kita Tentang Kaedah Yang Kedua Saya Sudah Bertekad Setiap Pekan Kajiannya Senantiasa Selalu Satu Kaedah Satu Kaedah Jadi Insyaallah Bulan Sofar Selesai Dan Rabi'ul Awal Kita Masuk Kepada Kitab Tawih Kalau Menghendaki Kita Selingi Dengan Kajian Tematik Terutama Yang Berkaitan Dengan Fikih Tanda Kiamat Saya Lagi Gemes Dengan Orang-orang Yang Berbicara Fikih Tanda Kiamat Nah Cukup Kita Ambil Beberapa Pertanyaan Bagaimana Hukum Seorang Anak Yang Minta Doa Dengan Orang Tua Seorang Titip Doa Dengan Saudara Yang Pergi Ke Bayitullah Dan Meminta Doakan Dengan Teman Yang Soleh Boleh Kenapa Boleh Karena Orangnya Masih Hidup Dan Ada Dan Bisa Berdoa Yang Tidak Boleh Orang yang Tidak Ada Atau Orang yang Sudah Mati Atau Tidak Berdoa Tidak Bisa Berdoa Seperti Misalkan Orang yang Masih Hidup Tapi Tidak Ada Tidak Bisa Dihubungi Hanya Pakai Telepati Ini Tidak Bisa Jadi Boleh Begini Dan Itu Pernah Dilakukan Oleh Rasul Sallallahu Sallam Kepada Umar Bin Khattab Ketika Beliau Pergi Umrah Maka Nabi Muhammad Sallam Minta Kepada Umar Bin Khattab Agar Mendoakan Beliau Wahai Saudaraku Saudara Dekatku Jangan Lupakan Kami Dari Doamu Ketika Dibait Allah Kenapa Karena Masih Hidup Ada Orangnya Dan Bisa Berdoa Jika Ada Orang Yang Memintakan Doa Lalu Kita Doakan Kemudian Dikatakan Mushrik Dalam Arti Ada Ketergantungan Dalam Doa Maka Bukankah Itu Termasuk Ke Baikan Seperti Seorang Mumin Mendoakan Mumin Lainnya Atau Seorang Murid Yang Minta Doa Dari Guru Mengajarnya Agar Ilmunya Bisa Bermanfaat Saya Sama Jawabannya Boleh Saya Tidak Mengatakan Dari Kesirikan Yang Seperti Itu Yang Kita Katakan Adalah Perantaranya Orang Yang Sudah Mati Allah Apakah Termasuk Sihir Dan Menggunakannya Minyak Bintang Itu Apakah Termasuk Sihir Dan Menggunakannya Apakah Termasuk Orang-orang Syir Dan Kalau Sihir Sihir Semacam Apa Itu Lo Lo Tidak Paham Bintang Harus Harus Ada Dulu Tasowur Artinya Tasowur Masalah Faru'un An An Ijabat Memahami Sebuah Permasalahan Itu Adalah Cabang Jadi Menjawab Harus Jelaskan Apa Itu Minyak Bintang Kenapa Tidak Ada Minyak Bulan Bagaimana Cara Saya Agar Bisa Terus Berbakti Kepada Ibu Saya Yang Seorang Yang Seorang Saja Mati Di Saat Saya Sudah Memiliki Istri Dan Anak Seorang Seorang Janda Mati Maksudnya Mungkin Ibunya Ditinggal Oleh Bapak Dan Tinggal Beliau Maka Jawabannya Adalah Agar Bisa Berbakti Tetaplah Mengurus Mengurus Lalu Anda Sudah Punya Istri Punya Anak Tetap Urus Orang Tuamu Baik Serumah Denganmu Atau Tidak Serumah Denganmu Yang Penting Kamu Mengurus Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Imma Yablughanna Indakal Kibara Ahaduhuma Awkilahuma Fala Takullahuma Of Jika Salah Satu Atau Kedua-duanya Saat Mereka Sudah Tua Di Sisimu Lihat Kata-kata Di sisimu Di sisimu Di sini Bisa Di rumah Kita Bersamaan Kalau Istrinya Sanggup Ataupun Tidak Bersamaan Di rumah Karena Istri Kadang-kadang Tidak Sanggup Tetapi Tetap Dia Mengurus Konsekuensinya Adalah Kalau Seandainya Tidak Serumah Maka Otomatis Waktunya Akan Terporsir Untuk Mengurus Ibunya Dan Seistri Harus Sabar Kenapa Karena Anda Pun Nanti Akan Sepertinya Anda Akan Seperti Janda Mati Tersebut Ya Ini Pada Ikhwan Tidak Mati Ada Orang Berkata Kepada Saya Ingat Jadi Kisah Janda Mati Suami Ada Orang Bercerita Ustadz Saya Sebagai Suami Sepertinya Saya Ingin Saya Mati Saya Ingin Kalau Ditakdirkan oleh Allah Istri saya Mati duluan Daripada Saya Saya Berarti Anda Doain Istri Mati duluan Bukan Gitu Tapi Kalau Saya Mati Duluan Kasian Dia Luntang Luntung Mau Menikah Lagi Masih Tidak Bisa Move On Mau Menikah Lagi Bawaan Lima Sudah Susah Luntung Luntung Maka Ini boleh juga Tapi saya Bukan Mendoakan Istri Mati Duluan Maksudnya Kasian Kalau seandainya Suaminya Yang meninggal Duluan Akhirnya Jadi janda Dia mau Kasian Maka Para suami Jaga Kesehatan Agar Istri Mati Duluan Tidak Maksudnya Bukan Mendoakan Istri Mati Duluan Tetapi Agar Bisa Bersama Sama Terus Sampai Tua Kemudian Kalau yang Ditakdirkan Duluan Siapa Yang Allah Takdirkan Maka Itulah Yang Terbaik Jadi Intinya Tetap Diurus Berbakti Allah Berfirman Dan Rabb Menentukan Bahwa Tidak Boleh Beribadah Kecuali Hanya Kepadanya Dan Berbaktilah Kepada Kedua Orang Bagaimana Nasib Hussein Bin Ali Tersebut Apakah Hussein Mendapatkan Dosa Dikarenakan Penyalah Gunaan Doa Yang Dilakukan Oleh Tentunya Tidak Hussein Bin Ali Dizalimi Oleh Orang Orang Syiah Baik Kezaliman Ketika Mereka Mengajak Hussein Bin Ali Ke Karbala Ke Irak Ataupun Kezaliman Setelah Wafatnya Hussein Bin Ali Dijadikan Sekutu Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Di hari Kiamat Akan Masuk Kedalam Ayat Al-Quran Orang-orang Yang kalian Syirikan Itu Nanti akan Mengkafiri Perbuatan Kesirikan Kalian Isa Akan Mengkafiri Perbuatan Kesirikan Kaum Nasrani Uzair Akan Mengkafiri Perbuatan Kesirikan Kaum Yahudi Kemudian Kemudian Juga Para Malaikat Akan Mengkafiri Kesirikan Kaum Arab Jahiliah Yang menjadikan Para Malaikat Sebagai Anak Tuhan Hussein Dan Wali-wali Allah Yang Sali Akan Mengkafiri Kesirikan Orang-orang Yang Menyirikan Malaikat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Ayat Yang Berbunyi Mereka Kufur Dengan Kesirikan Ada Seorang Akhwat Yang Terlahir Tanpa Orang-tua Kandung Ia Dibesarkan Oleh Orang-tua Angkat Yang Mana Orang-tua Angkat Tersebut Menemukannya Di dalam Bak Sampah Berarti Ada Orang-tua Kandung Terlahir Tanpa Orang-tua Kandung Itu Hanya Nabi Adam Berarti Ada Orang-tua Kandung Hingga Kini Mereka Tidak Tau Nama Ayah Kandung Siapa Sedangkan Sekarang Si Akhwat Mau Menikah Jadi Pertanyaannya Bagaimanakah Penyebutan Nasab Bintinya Saat Ijab Kabul Nanti Yang Paling Utama Bukan Itu Cari Wali Dulu Siapa Walinya Kalau Perempuan Tersebut Mau Menikah Maka Dia Wajib Mencari Ayah Kandung Kalau Ternyata Dia Anak Zina Dan Tidak Ada Ayah Karena Anak Zina Tidak Ada Ayah Syari Maksud Saya Maka Pada Dia Mengadu Ke Kantor Urusan Agama Bahwa Keadaan Saya Seperti Ini Nanti Akan Ada Surat Rekomendasi Dari Kantor Urusan Agama Ke Pengadilan Akhirnya Keluarlah Keputusan Siapa Yang Berhak Menjadi Walinya Atas Keputusan Dari Pengadilan Agama Begitu Caranya Nah Ada Pun Permasalahan Bahwa Nanti Apakah Setiap Ijab Kabul Itu Si Perempuan Harus Ada Bintinya Maka Tidak Lihat Rasulullah Ketika Menikahkan Seorang Sahabat Dengan Seorang Perempuan Beliau Mengatakan Sungguh Aku Telah Nikahkan Engkau Dengan Dia Tidak Ada Bintian Kecuali Kalau Seandainya Ada Talbis Artinya Percampuran Ya Percampuran Saya beri contoh Percampuran Bagaimana Misalkan Si Bapak Punya Anak Perempuan Lima Maka Si Bapak Mengatakan Wahai Fulan Aku Nikahkan Anak Perempuanku Dengan Muh Dengan Maharnya Seperampukat Alat Sholat Dibayar Tunai Maka Si Mempelai Laki-laki Menjawab Anak Pian Lima Lawan Yang mana Pian Nikahkan Ulun Paham Enggak Karena Bahasanya Wahai Fulan Aku Nikahkan Anak Perempuanku Paham Maka pada Saat itu Baru Disebutkan Namanya Bintinya Jadi Tidak Wajib Menyebutkan Binti Kecuali Ketika Ada Telbis Ada Ketidak Jelasan Wallahualam Kalau Kayak Itu Berarti Kita Tidak Boleh Berbicara Atau Ngomong Sama Jomblo Lajuin Nikah Para Kiamat Kayak Itu Berdosa Ulun Berdosa Ulun Maka Jawabannya Adalah Kalau Ingin Memotivasi Kawan Yang Belum Menikah Jangan Sampai Bawa-bawa Kiamat Kenapa Karena Kiamat Tidak Ada Yang Mengetahuinya Mereka Bertanya Tentang Hari Kiamat Kapan Terjadinya Maka Tidak Ada Yang Mengetahuinya Kecuali Allah Dan Ayat Yang Paling Jelas Yang Paling Saya Suka Berbicara Tentang Hari Kiamat Yang Artinya Tidak Ada Yang Menerangkan Waktunya Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Disebutkan Al-Allah Dalam Surat Al-A'raf Ayat 187 Mereka Menanyakan Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Hari Kiamat Bilakah Terjadinya Hari Kiamat Katakanlah Sesungguhnya Pengetahuan Tentang Kiamat Itu Adalah Ada Pada Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Ingin Menasihati Seorang Yang Belum Menikah Cepat Menikah Agar Terjaga Kemaluan Agar Terjaga Padangan Jangan Sampai Menasihati Seperti Ini Lakasi Menikah Parak Kiamat Sudah Maka Dari Dulu Kiamat Memang Sudah Dekat Nabi Muhammad Mengatakan Anak Bu'is Tua'ana Tiba-tiba Tanpa Ada Orang Yang Mengetahuinya Allah Apa Maksud Dari Kaum Mushrikin Tidak Mengingkari Suatu Nama Suatu Nama Dari Nama Allah Kecuali Ar-Rahman Maksudnya Adalah Mereka Tidak Bisa Mengingkari Nama Allah Ar-Rahman Karena Ar-Rahman Itu Nama Khusus Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Nama-nama Lain Mereka Ingkari Mereka Ingkari Kenapa Mereka Ingkari Karena Mereka Mensyidikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Di internet Sudah Banyak Situs Nama-nama Bayi Islami Untuk Anak Dan Banyak Keren Dengan Arti Yang Bagus Merujuk Dari Situs Internet Apakah Arti Yang Diambil Dari Internet Itu Sahih Sedangkan Sebagai Orang Tua Tidak Bisa Bahasa Arab Bagaimana Mengetahui Nama Arti Itu Sahih Maka Jawabannya Pada Ikhwan Boleh Seorang Mengambil Nama Dari Situs Tetapi Cari Yang Benar-benar Terpercaya Kemudian Juga Nama Itu Yang Paling Penting Adalah Bukan Hanya Sekedar Keren Tetapi Bisa Dipahami Dengan Baik Karena Nanti Anak Tersebut Di hari Kiamat Akan Dipanggil Dengan Namanya Yang Dia Di Dunia Dinamai Dengan Yang Di Dunia Dinamai Dengan Dengan Ada Orang Ustadz Sekarang Kan Lagi Musim Melahiran Ustadz Tolong Nama Untuk Anak Saya Namanya Kalau Bisa Nama Yang Islami Sekali Tetapi Saya Ingin Nama Yang Agak Keren Nyentrik Jarang Orang Manusia Bernama Dengan Maka Saya Bila Ada Apa Itu Ifrit Aneh Kadang 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 Ada Orang Mencari Nama Yang Harus Tidak Sama Dengan Yang Lain Apa Susah Bernama Dengan Abdullah Abdul 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 Karim Semuanya Itu Baik Tapi Asal Hukum Nama Mubah Kecuali Yang Konotasinya Buruk Itu Yang Tidak Boleh Kemudian Juga Tidak Ada Nama Tidak Boleh Atau Dimakruhkan Nama Yang Ada Semacam Tazkiyah Pensucian Diri Pensucian Diri Misalkan Ini Contoh Saja Tapi Kalau Seandainya Contoh Semua Dokumen Sudah Bernama Dengan Nama Ini Maka Tidak Mengapa Ini Contoh Saja Tidak Mesti Harus Diganti Seperti Khairun Nisa Sebaik Baik Wanita Ini Ada Semacam Pensucian Diri Pengangkatan Diri Nah Ini Dijauhi Yang Nama Nama Seperti Ini Nabi Muhammad Mengganti Nama Beberapa Sahabat Karena Konotasinya Maknanya Buruk Seperti Ada Seorang Bernama Al-As Ahli Maqsiyah Kemudian Ada Nama Mur Pahit Sama Seperti Hasan Dan Husein Hasan Dan Husein Asal Namanya Adalah Harb Ingin Dinamai Ali Nabi Talib Harb Perang Kemudian Kata Rasul Tapi Hasan Keluar Lagi Yang Kedua Ali Nabi Talib Ingin Menamai Namanya Harb Perang Kata Rasul Tapi Dia Husein Maka Jadilah Hasan Dan Husein Wallahualam Orang-orang Terdekat Ulun Sering Mengamalkan Ucapan Tolong Kami Ya Sheikh Titik Ketika Mereka Sedang Dalam Posisi Terdesak Atau Dalam Keadaan Darurat Mereka Mendapat Amalan Itu Dari Usad Tasawuk Yang Sering Mengajarkan Ucapan Seperti Ini Dengan Alasan Wasilah Tapi Kalimat Itu Sungguh Melenceng Dari Ajaran Islam Bagaimana Ulun Harus Bersikap Terhadap Mereka Dan Apakah Ucapan Itu Termasuk Syirik Akbar Maka Jawabannya Iya Ini Syirik Akbar Tolong Kami Wahai Wali Fulai Sedangkan Minta Tolongnya Adalah Minta Tolong Yang Tidak Bisa Disanggupi Kecuali Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Saya Berbicara Tentang Perbuatan Iya Itu Perbuatan Syirik Akbar Ada pun Pelaku Perbuatan Tidak Musti Karena Harus Ada Iqamatul Hujjah Kemudian Izalatul Subhah Ditegakkan Hujjah Diajari Dulu Dihilangkan Subhat-subhat Yang ada Dalam Pikirannya Kalau Masih Juga Baru Itu pun Bukan tugas Setiap Orang Menghukumi Baru Sekali Mengaji Dua Kali Mengaji Di Masjid Usman Bin Afan Keluar Keluar Dari Syekhul Islam Kafir Tidak Bener Ini Ini Tidak Dan Kita Tidak Mengajari Seperti Yang Kita Pelajari Hukum Perbuatan Bukan Hukum Pelaku Perbuatan Sering Saya ulang Itu Tujuan Adalah Agar Di Masyarakat Tidak Suka Mempunis Orang Jadi Perbuatannya Iya Misalkan Ada orang Minta Tadi Kepada Hussein Wahai Hussein Tolonglah Kami Tolonglah Kami Dalam Perkara Yang Tidak Disanggupi Kecuali Oleh Allah Ini Kesirikan Akbar Ini Perbuatan Kesirikan Akbar Tetapi Pelakunya Bagaimana Pelakunya Harus Ditegakkan Hujah Dulu Diajari Dulu Izalat Subah Dihilangkan Subah Subah Dalam Dirinya Tidak Mudah Ngecap Orang Yang Sudah Islam Keluar Dari Agama Terbentuin Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Ini yang Bisa Sampaikan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh